selamat menikmati 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 dia itu senang dia, ya buktinya ketika maju mundur cantik maju mundur cantik pers, gitu kan diisi kereta api, di plane destrek, senang dia karena makin populer kan, ini sebenarnya orang-orang yang membenci kita, itu sebenarnya orang memperhatikan kita, kalau udah memperhatikan kita, ya kenapa dia mesti mengubah video yang diunggah oleh hari ini itu, jadi sebenarnya musuh itu memperhatikan kita, kalau kita mau melihat dari perspektif lain, gitu ya kan maju, cantik, mundur cantik, ya kan, di depan saya itu ada maju, mundur, nyungkel, cantik, gitu kan gitu, jadi itu bagian dari apa namanya upaya dia untuk mencapai keberhasilan dan mengembangkan image dan makin dikenalkan saat ini bahkan sekarang ini muncul lagi apa, taktok ya taktok-taktok gitu ya kan taktok-taktok cukup gitu kan gitu kan ya, dan lain sebagainya itu bagian-bagian dari banyak orang makin membenci dia dan kemudian direkayasa segala macem meningkatkan diri makanya kemudian sebenarnya cemo'an itu adalah tantangan karena para nabi itu yang bawa perintahnya Tuhan yang pasti benar ya kan, perintahnya Tuhan itu kan pasti benar itu masih dicemo'an oleh orang lain jadi maka dalam perjuangan menuju kebaikan kita dicemo'o ya, kalau perbuatan jelek dicemo'o itu wajar ini berbuat baik dicemo'o maka yang mencemo'o sebenarnya adalah orang yang tidak baik iya kan kalau berbuat jelek dicemo'o orang yang mencemo'o pasti setidaknya kan orang baik meskipun juga tidak baik karena mencemo'o yang tidak baik gitu kan tetapi kalau kita perbuatan baik kita lakukan dicemo'o berarti yang cemo'o kan orang jelek kalau orang bersama-sama baik kan gak dicemo'o dibiarin aja kan nah, berarti kalau kita dicemo'o orang ya sudah bukan berarti mengatakan wah kamu itu bukan orang baik bukan tapi buktikan bahwa cemo'an itu tidak benar gosip fitnah atau apapun cara membungkam orang lain tersebut adalah dengan cara membuktikan bahwa fitnah gosip atau apapun itu tidak benar gitu mas ya makanya kemudian perangi diri sendiri yakinkan kepada diri bahwa apa yang Anda lakukan itu jalan setapak menuju ke berhasilan sehingga orang lain melihat kesungguhan Anda Tuhan saja seneng kalau kita sungguh-sungguh falsafat jawab mengatakan sopot temen kuih dinemukan gitu siapa yang bersungguh-sungguh dia menemukan maka temukan dari kesungguhan Anda tadi dan ketika Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan ya orang lain akan minimal gitu ya kan tidak ragu-ragu dengan apa yang Anda yakini tapi kalau Anda mengatakan kan usaha dewi yakin sukses enggak ini harus coba-coba ya harapnya tuku ya males gitu kan harapnya duwe ngasih apa namanya modal ya rasa-rasa ngamakmu ragu-raguan gitu ya jadi harus yakin ya saya yakin sukses baru pikiran caranya ya aku dewi ya bingung nah mulai dipikirkan caranya untuk berhasil mulailah kalau misalnya dia produk supaya produk terjual banyak apa yang dilakukan distribusi pemasarannya harus banyak atau yang jual harus banyak jualannya harus banyak supaya untung kan jadi ketika kalau kita pengen berhasil dalam berjualan ya jual yang banyak untung sedikit gak apa-apa asal banyak untung 100 rupiah itu mungkin sedikit ya bagi kita kalau jualan 5 biji tapi kalau 1 kontainer isinya 2 juta unit 2 juta pieces 100 rupiah itu hitungan dewi mas sehari bisa 200 pieces mau contoh misalnya kartu kartu handphone itu ya tapi untungnya gak sampai 100 rupiah lebih dari itu ya kan nilainya menurut kita kecil kalau jualan 1-2 tapi kalau sudah 1 kontainer atau gak usah 1 kontainer satu kardus itu besar gitu seringkali kita meremehkan hal-hal yang kecil tusuk gigi itu dianggap remeh tapi coba ke restoran kalau kita lagi ada daging yang ngilip di gigi gak ada tusuk gigi terus makan stick gitu ya stick golop stick golop stick beliat itu yang perlu dibayang perlu difikirkan jadi seringkali ketakutan itu bukan karena tantangan di luar tapi ketakutan itu ada pada diri sendiri karena itulah kita dituntut berani mengalahkan ketakutan-ketakutan yang kita miliki dan yang belum tentu terjadi maka kalau perlu kita balik pendapat orang tentang kita sampai akhirnya kita mengatakan biya nengenya nengenya gak harus begitu juga sih tapi cukup banyak orang-orang yang dulunya memandang sebelah mata sekarang menjadi sangat terkaget-kaget bahwa dia mampu berhasil dalam bisnisnya itu mas yang dalam bisnis yang paling membuat orang mampu bertahan adalah mimpi dia untuk mendapatkan keuntungan kalau dia sudah merasa tidak menguntungkan biasanya dia akan mengalami penuh oke jadi yang pertama tadi adalah jangan menyerah dan juga menumbuhkan kesadaran ya Kang Arya bahwa sukses adalah perjuangan suksesan itu adalah perjuangan apapun harus diperjuangkan cinta saja diperjuangan kalau enggak dikondol orang gitu kan ya oke kalau yang kedua apa lagi Kang Arya nah keperibadian mesti dibangun dengan baik karena reputasi kualitas hidup kita tergantung dari keperibadian kita kalau Mas teman-teman atau bukan anak sini atau anak orang lain misalnya yang penting anaknya orang yang penting anaknya orang dan bukan anaknya jin kalau dia biasanya suka dateng terus molor dateng molor karena biasanya seperti itu orang menganggap tukang molor kalau ada orang suka di kasih tugas terus ngelentung kasih tugas terus enggak kembali apa kata orang ya sudah jangan nyuruh orang itu lah jadi apa yang kita kebiasaan apa yang kita lakukan menjadi label atas diri kita karena itu kembanginlah keperibadian yang baik di dunia industri bahkan sekarang ini kemarin kita saya ketemu Pak Udiono pada saat shooting om pendek itu bahwa mental attitude itu menjadi prioritas utama dalam membangun SDM di SMK dan memang kita kunjungi banyak sekolah SMK itu yang paling utama adalah mental attitude-nya sikap mentalnya apalagi dengan perlatan-perlatan perusahaan yang mahal kalau sikap mental anak-anak itu enggak bagus PKL itu bisa merusak alat mas bisa merusak alat yang mahal-mal itu dan resikonya bukan lagi PKL ini sekolahan nempui makanya sikap mental itu menjadi prioritas utama sikap mental menentukan apa yang Anda lakukan dan kebiasaan yang Anda lakukan menentukan pendapat orang tentang Anda jadi Anda akan sulit membina relasi dengan orang lain kalau Anda sudah dianggap sebagai sosok yang tidak baik males dipercoyok males kerjasama BDF gitu males makanya sebelum kita membina interpersonal relationship skill yang kita bina adalah kualitas pribadi kualitas pribadi itulah Mas Yenu yang perlu dijadikan pedoman dalam hidup sehingga orang menilai dari apa yang biasanya Anda lakukan kalau Anda biasa telat akan dikenal sebagai bangsa telatan atau bangsawan bangsa nitangiawan oke Kangari kita beri dulu Kangari ya oke instan undukasi jangan kemana-mana tetap di rapendikon streaming era baru informasi dunia pendidikan selamat menikmati selamat menikmati